itu terdapat 76 mata pelajaran saya akan lakukan proses sinkronisasi kembali saya akan inputkan untuk 1, 2 dan 4 dan 5 saya akan lanjutkan disini selamat datang di channel operator pendidikan ofisial yang mana pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial mengenai tentang penentuan ataupun cara menambahkan ataupun cara menginputkan kurikulum sekaligus mata pelajarannya di aplikasi simpatika yang mana sudah tampil pada siang ini pada tadi namun sebelum masuk ke informasi dan tutorialnya bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan tanda loncengnya juga agar selalu mendapatkan notifikasi dari video yang akan saya upload selanjutnya dan untuk teman-teman yang sudah subscribe terima kasih banyak semoga teman-teman dalam keadaan sehat oke kita langsung login ya kita login menggunakan akun admin kita login langsung menggunakan akun admin disini kita login ya ada beberapa akun yang tertera di akun saya ini ini kebetulan untuk madrasah madrasah ibtidajah terlebih dahulu ya saya masuk di jenjang madrasah jenjang RA raudatul atfal saya masuk di jenjang RA raudatul atfal untuk RA ya jenjang RA ya terlebih dahulu saya akan buatkan proses tutorialnya seperti ini kita langsung masuk di bagian kurikulum setelah masuk di bagian kurikulum disini kita tambahkan mata pelajaran maka di menu ini akan ada dua tampilan yang mana kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka disini untuk kurikulum merdeka kebetulan belum melakukan proses sinkronisasi data kita lakukan proses sinkronisasi data terlebih dahulu untuk jenjang RA raudatul atfal disini kalau seumpamanya teman-teman itu yang menjadi sasaran ataupun yang menjadi program pendidikannya itu untuk tingkat RA itu kelas A dan kelas B semuanya maka teman-teman itu gampang melanjutkan langsung tentang saja pilih salah satu ataupun pilih semuanya tidak apa-apa kita langsung lanjut ya maka disini untuk tampilan mata pelajarannya ya untuk tampilan mata pelajarannya ini masih belum ada untuk mata pelajaran yang untuk mata pelajaran bagian jenjang RA masih tidak ada tapi saya akan langsung masuk di bagian madrasah madrasah ibrida ataupun jenjang yang lebih tinggi ya saya akan contohkan disini ya saya akan langsung masuk disini untuk jenjang ini ya kita tutup terlebih dahulu setelah itu masuk di madrasah setelah itu di bagian kurikulum setelah masuk di bagian kurikulum disini ada mata pelajaran nah disini ada sama pilihannya ya untuk madrasah ibrida iya madrasah sanawiyah dan madrasah aliyah juga sama ini saya pilih di bagian kurikulum merdeka kebetulan saya sudah menambahkan untuk kelas 1 kelas 4 kelas 1 dan kelas 4 itu terdapat 76 mata pelajaran saya akan lakukan proses sinkronisasi kembali saya akan inputkan untuk 1 2 dan 4 dan 5 saya akan lanjutkan disini maka pelajarannya akan muncul disini untuk pelajarannya sebanyak 152 mata pelajaran kita lakukan sinkronisasi maka akan tampil 152 untuk jenjang pelajaran yang sudah ada artinya mata pelajaran ketika sudah ditambahkan maka akan tampil di halaman dashboard ketika teman-teman itu hanya memilih 2 karena saya kebetulan memilih 1 dan 4 ya nah disini akan tampil 76 kita simpan apakah akan hilang untuk data sebelumnya tidak artinya tetap tersimpan untuk mata pelajaran 1, 2 dan 4, 5 untuk jenjang madrasah ipdaya yang menjadi yang menjadi sasarannya itu tergantung dari madrasah teman-teman apakah kelas 1 dan kelas 2 ataupun dan 4, 5, 6 ataupun hanya kelas 1 dan kelas 4 kebetulan di lembaga kami terdapat 2 ya artinya kelas 1 dan 4 dan kelas 2 dan 5 artinya yang menjadi sasaran untuk kurikulum merdeka disini itu kelas 1, 2 dan 4, 5 ada juga sebagian teman-teman itu meletakkan untuk mata pelajarannya itu kelas 1 dan kelas kelas 1 dan kelas 4 saya kasih contoh ya masuk di bagian jadwal kita langsung masuk di bagian jadwal disini kita masuk di bagian jadwalnya jadwal mingguan kita langsung masuk di bagian kelas 1 disini saya kasih contoh ya saya kasih contoh untuk mata pelajaran yang kelas 1 disini disini ada settingan juga ya disini kita cek untuk mata pelajaran untuk kelas 1 disini ketika sudah menggunakan ketika sudah menggunakan kurikulum 2 kurikulum ini ya disini ada kurikulum pilihan kurikulum merdeka disini setting juga ini setting juga dan setelah itu sesuai pilihan teman-teman yang menjadi sasaran atau sudah ditapkan sebagai sebagai penerima sebagai apa ya sebagai sasaran untuk melakukan proses kurikulum merdeka disini disetting juga simpan ketika klik simpan maka akan ada notifikasi disini apakah anda yakin mengubah jenis kurikulum yang digunakan perhatian perubahan jenis kurikulum akan menghapus seluruh jadwal pada tingkat yang sudah diubah artinya ketika teman-teman itu tekan iya maka mata pelajaran ataupun jadwal disini akan terhapus semuanya akan diganti dengan mata pelajaran yang sudah ada artinya ketika teman-teman itu meletakkan di kelas 1 di kelas 1 ya seumpamanya meletakkan di kelas 1 simpan maka pelajaran untuk kelas 1 ini akan hilang ataupun jadwalnya akan hilang karena kebetulan saya ini belum melakukan proses pengajuan S25 jadi saya bisa melakukan proses penggantian terus bagaimana dengan teman-teman yang sudah menjadi sasaran kurmer ataupun di daerah saya ini sudah banyak yang menjadi sasaran dan kebetulan sudah melakukan proses etak S25 itu tinggal nunggu dari kebijakan pihak kebupaten ataupun pihak penma setempat jadi keputusannya itu bagaimana nanti saya akan informasikan di video saya selanjutnya masalah notifikasi kalau sudah melakukan proses etak S25 dan sudah melakukan proses SKBK semuanya dan sudah lengkap di sana karena pemberkasan sebentar lagi akan dilakukan di tempat kami untuk melakukan proses TPG untuk TPG sudah melakukan sebentar lagi akan melakukan pemberkasan mungkin untuk informasi dan tutorial kali ini saya akhiri ya bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan tanda lonceng juga agar selalu mendapatkan notifikasi dari video yang saya upload selanjutnya dan untuk teman-teman yang sudah subscribe terima kasih banyak semoga teman-teman dalam keadaan sehat amin amin akhirnya dari saya wablai tofik wal hidayah waridu assalamualaikum warahmatullahi terima kasih sampai jumpa di video saya selanjutnya salam sejahtera salam satu data salam merdeka selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati